Boleh gantian kamu sebelah sini cantik. Kamera, kamera hand kamera ada gak sih? Ikutan dong. Kauki, kauki, kauki. Kauki, kauki, kauki. Kasih lagunya. Kamera gak ada yang mau ngesut gue. Udah tiduran nih. Gak ada yang ngesut. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw. Kauki sadar kauki. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw, wadidaw. Anu. Wadidaw, wadidaw. Saya serius gak sih? Saya lagi mau ngikutin Jennifer ini. Tolong kasih serius. Kak Ony tolong bilangin dong drumernya gimana sih. Bener banget. Wadidaw. Kaking sayangnya itu tuh drumernya sama kauki. Ah, mantan yang mantan. Biarlah buanglah pada tempatnya. Mantan mak. Jennifer, tepuk tangan gimana? Silahkan Coach Yurah dan Coach Igi. Aduh, Jennifer ini benar-benar mencengangkan juga dramatis. Dan juga apa ya. Sangat powerful. Dan juga Jennifer tuh nyampeinnya, nyanyinya tuh bener-bener dari hati banget. Karena coba cerita dong Jennifer, apa sih pesan dibalik lagu ini? Lagu ini kayak ceritakan tentang kalian itu gak tau Jennie gitu. Jadi kalian itu cuman bisa bilangin Jennie macam-macam tapi kalian gak tau Jennie. Cuman bisa ngomongin liat luarnya aja. Iya. Mereka tuh gak tau sih padalemnya kita kan. Gitu Coach. Kayak misal kemarin tuh Jennie cerita ini tuh Kak lagunya tuh tentang kayak orang-orang yang ngebully Jennie dulu. Nah. Orang-orang yang ngebully dia tuh dulu kayak gak pernah tau apa sebenernya sih yang Jennie alami. Perjuangannya dia, kerja kerasnya dia. Dan sekarang bisa dibuktikan kerja kerasnya Jenniever dengan penampilan yang sangat memukai orang hari ini. Jangan cuman ngomong doang, buktikan kayak Jennie ini. Dan jangan pernah takut akan bullying ya kan. Kita harus lawan itu semua. Kita buktikan dengan semua prestasi dan kemampuan. Tepuk tangan dulu dong. Silahkan Coach untuk dukung Jennie gimana caranya. Yang pastinya kita berdua kaget juga ya ternyata stage nya luar biasa. Wow bahkan waktu coaching kita sampai ikutan tidur-tiduran biar ngasih semangat sama dia. Itu siapa idunya siapa yang tidur-tiduran gitu tadi Coach? Dia gigi lah. Sebenernya kayak kita kepikiran aja lagu ini tuh pengen dramatis gitu. Dan kita kaget ternyata tadi sedramatis itu di endingnya dikasih kejutan kita juga. Dan Jenniever juga suka banget sama tantangan. Jadi kita tidur bertiga kemarin waktu coaching. Ya kemarin kita waktu coaching tidur bertiga. Saya sampai dibangunin subuh ya kemarin. Eh itu ketiduran dong. Ini theatrical maksudnya ya kan. Udah intinya terlepas dari itu hari ini kamu sudah memberikan penampilan sangat memukau. Jadi mana kamera, mana kamera, mana kamera. Kamera tuh tadi juga gak mau aku tiduran. Kamera, kamera. Kamera mana. Tuh kamera tuh. Buat masyarakat Indonesia. Tolong saya mohon saya perwakilan. Teh Yura dan juga Iki. Tolong. Oh kebalik Iki dan juga Teh Yura. Saya mohon tolong vote Jenniever sebanyak-banyaknya. Yes. Karena ini aset bangsa kita ini luar biasa. Aset bangsa di vote sekarang juga vote, 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 vote. Vote di NJT Plus. Tolong vote, 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 vote. Nah kegigihan Jenniever ada disini semata-mata bukan karena juga kemampuan Jenniever yang luar biasa all out. Tapi orang yang satu ini sangat tahu sekali tentang Jenniever. Wow. Kita sudah terhubung. Ayo kita geser kesini. Ayo kita geser kesini. Halo selamat malam. Halo papa. Papa. Sampai lupa nih kes sama papa. Ini papa. Robin Siregar. Pak. Halo papa. Siap. Kenapa ya, pa? Oh iya. Papa dengar suara aku, pa? Papa. Kalau papa dengar lambaikan tangan, pa? Papa dengar, pa? Lambaikan tangan. Kamera. Jennifer, kenapa papa tahu segalanya tentang Jenniever? Boleh dikasih tahu gak? Kartanya ini papa luar biasa dalam perjuangan Jenniever untuk bisa menjadi seorang penyanyi profesional. Papa itu orangnya tegas dalam bernyanyi maupun pelajaran. Jadi papa selalu bilang ke Jennie, Jennie kegagalan adalah satu langkah menuju kesuksesan. Wow. Yes. Jennie udah beberapa kali juga ikut The Voice Kids tapi gak pernah masuk ke Jakarta. Dan ini yang keberapa kali? Dan ini yang ketiga kalinya. Yang ketiga kali coach. Dan akhirnya Jennie bisa sampai ke titik ini tuh karena berjuangan mama sama papa juga. Ada papa yang selalu semangetin Jenniever ya. Kalau gak Jenniever mungkin udah patah semangat, udah gak pernah masuk nih gagal terus. Tapi ada papa yang selalu ayo Jenn kamu bisa, ayo Jenn kamu bisa. Wah. Pak, udah denger belum kalau sekarang pak? Oh iya. Jadi sinyalnya mungkin ada sedikit terganggu ya, jadi gak apa-apa. Papa sangat bangga pasti sekarang ini lagi nobar juga sama yang lainnya melihat penampilan kamu. Terima kasih banyak Jenniever sudah memberikan penampilan terbaiknya. Terus semangat, oke. Terima kasih juga buat papa. Hah? Pa? Udah, udah kelar si papanya. Yaudah Jenniever makasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Jenniever. Jenniever. Wah, ini sih bener-bener dari setiap peserta yang tampil semuanya beda-beda dan semuanya unik-unik semua punya kemampuan yang luar biasa. Jadi buat anda sekali lagi yang gak sempat untuk menyaksikan bisa langsung aja saksikan di ACTI+. Atau juga kalau anda pengen tau gimana kejadian di backstage bisa juga nonton di ACTI+. Wow, sengit banget pertarungan antara coach. Tapi kita yakin bahwa tim Yura dan Rizky yang terbaik. Yes! Dukung terus dengan cara subscribe di sini. Dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.